Terima kasih telah menonton Ini Sunway Vector Carbon Nah, kayak gini Halo Sunway Vector Carbon Nih Bentar, kita buka dulu biar lebih jelas Lihatnya Ini termasuk kayu Kayu Murah dari Sunway Sunway selalu menghadirkan Kayu-kayu Merakyat dengan Spesifikasi yang Lumayan, pake-pake karbon Handlenya agak mirip Besarnya kayak Pimpang Star ya, tapi Handle-handle Sunway Selalu sebesar Ini, kalo yang Kelas Merakyatnya Tapi gak Harga merakyat bukan berarti Rasanya Merakyat sih Tapi coba aja nanti Ini sih kalo Diliat hampir kayak Pimpang Star Besaran handle-nya Terus ini cuma beda di Toplay Toplay-nya ini pake Kayak Limba sih ini Ini limba Core-nya tetep Tetep pake Ini ringan ya Core-nya basah berarti Bukan, deng Bentar Kita Ukur Beratian dulu Berapa ini kayak Kerasa ringan soalnya Tuh Bener kan Berarti cuma 79 gram Kayaknya berarti Core-nya basah Eh, ringan tapi Wow, tapi Kering dan Kakun Tapi kalo basah Gak akan setung Itu Gak akan sekering Soalnya ini Toplay-nya Limba Jadi biasanya Harusnya sih Tengahnya agak Agak Kaku Kalo pengen sekeras itu Nah ini Tebelnya 6,1 Kalo di penggaris saya Jadi Ya kurang lebih 1-2 mili lah Tebelnya 6,1 Untuk ukurannya Kayaknya standar-standar aja Sunway mah Sama semua tuh 150 150 150 Pasti ini 157 Atau 158 Tuh kan 157 setengah Ini 85 Tuh ya 87 87 Ukurannya mesti Standar-standar semua Sunway Nah untuk tampilannya Sendiri Ya gini Ada Ini apa nih Vector Oh Gambar ini Apa namanya Yang Romawi itu Prajurit Romawi Gitu lah Ada ininya Nah ya Kalo diliat dari sini Ini Sunway Vector Carbon Ininya Speednya Offensive Ininya terlalu mix Jadi Tidak terlalu agresif Tidak terlalu Kekontrol Tidak terlalu kepelan Belakangnya polos Handlenya agak rame Ini Biru tua Biru muda Biru tua Merah putih Kalau ada Tidak terlalu kepelan Sunway Di bawahnya polos Dan pinggir-pinggirnya Juga sepi Gak ada apa-apanya Serius ini 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 bakalan Kenceng nih Meskipun ringan Tapi malah Biasanya yang Yang ringan Itu Ringan tapi kaku Pasti Biasanya lebih kenceng Daripada yang Agak berat Kalau menurut saya Soalnya Duitannya pasti Lebih singkat Kenceng ini kayu Beneran Harganya murah Tapi Rasanya tadi Solid Gak ada Getar sama sekali Yang gak tau Kalau udah pake Karet nanti Getar apa enggak Kita buktikan Di meja nanti Dan di akhir video Nanti saya bilang Gimana-gimana Ya namanya juga review Nanti pasti dibilangin Gimana-gimana Masa udah Kayak gini Dipake terus Nggak Saya kasih tau Hasilannya Bukan review Apa ya Ya Nanti-nanti lah Kita coba ke meja Si Bednya Ini Petarung Sunway Petarung Nanti saya bilang Sunway Petarung Sunway Vector Carbon Kesimpulan Seperti biasa Ada di akhir video Jadi Kita terus Vidnya sampai habis Terima kasih Kurang Masuk Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 ini tuh gak jadi kerasa ringan biasanya kebanyakan kayu yang saya pake, soalnya kan saya sebelahnya pake bintik nah jadi bobotnya pasti agak berkurang nah tapi kalo di kayu ini gak tau, ini agak gak terasa ringan kayak pake kayu yang lain padahal ini masih sama pake bintik karitnya juga sama pake yang ini apa mungkin karena ini nih, ini kayak apa ya, kayaknya kayak kayak ayus nih si gripnya, jadi belakang ini agak ringan bisa jadi ini sebenernya head heavy, agak berat ke depan gitu tapi gak, soalnya gripnya gede jadi gak kerasa berat ke depan, cuma jadi jadi gak kerasa ringan aja gitu pokoknya nah untuk feelnya sendiri waktu dicoba memang si rasanya impact sama bolanya tuh gak terlalu soft dan gak terlalu kaku rasanya middle meskipun ini pake karitina tacky heart gitu rasanya gak kerasa kaku gak kerasa terlalu soft juga jadi middle untuk pukul-pukul bola flat kontrolnya kontrolnya lebih besar pasti daripada powernya soalnya kayunya menurut saya ini gak terlalu gak terlalu kaku ini kayunya middle jadi kontrolnya menurut saya lebih lebih kerasa daripada si powernya pas pukul-pukul bola flat gitu lalu untuk smash itu sama rasanya sebetulnya gak terlalu kaku tapi pas kita kasih impact sedikit ya pas musen kita lebih 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 kasih impact gitu ya bolnya udah pasti lebih kenceng iyalah semua juga kayak gitu smash pasti lebih kenceng daripada drive-drive nya nah cuman pas smash itu si feelnya feel solid kakunya tuh kerasa feel solid kayunya tuh kerasa jadi pas dorong-dorong biasa tuh oh iya gini biasa gitu middle rasanya tapi pas kita kasih tabrakan lebih kasih intake yang lebih si solidnya tuh kerasa kayunya gak geter tapi gak kerasa kaku gitu tapi solid aja gitu gimana ya bahasanya pokoknya kayunya gak terasa soft gak terasa hard tapi gak geter gitu lah solid lalu kalau untuk gesek-gesek ini sebenernya kalau buat gesek-gesek bolanya agak sedikit agak sedikit lumayan lumayan ada gitu dual time nya gak terlalu gak terlalu cepet hilang bolanya gak terlalu singkat kayak kayu-kayu karbon yang lain ini masih agak nempel gitu jadi pas gesek-gesek pakai kayu ini meskipun kayunya kelihatannya agak tebel dan harusnya sih kalau kayu-kayu model gini harusnya kayu kenceng tapi ini karena top lane nya dan kayu-kayu lainnya pakai kayu-kayu yang gak terlalu hard jadi kontrolnya besar dan dual time pas kita ngegesek pun pasti lebih lebih lama lebih banyak dual time nya jadi untuk gesek-gesek kalau bola kosong sih feel nya pasti masih lebih soft dibanding pas kita ngegesek bola isi pas bola kosong gitu kita gesek gak akan terlalu berasa ya maksudnya soft itu bukan bukan gak berasa maksudnya rasanya middle lah gak terlalu kayak impact nya tuh ke tangan tuh gak terlalu kayak wah ini berat gitu enggak pas bola kosong kayak gitu di depan meja atau jauh dari meja juga sama ya tadi meskipun kontrolnya lebih besar tapi karena ini karbon dan agak tebel ya sebetulnya power nya juga gak hilang pasti ada soalnya tadi waktu dipakai smash juga si solid kayu nya tuh kerasa jadi saya rasa main deket meja atau jauh dari meja juga gak ada masalah untuk spin-spin atau kita ngangkat-ngangkat bola backspin bola isi ini agak lebih berasa sedikit si impact di kayunya tuh pas kena pas perkenaan bola tuh itu lebih kerasa nah cuman tetap gak kerasa hard cuman maksudnya ada ada rasa tek gitu ada ada sentuhan yang beda kalau sama kita spin bola kosong pas spin bola isi pake kayu ini ada kerasa bedanya di tangan bedanya apa sebetulnya bedanya sih gara-gara kita ngelawan puteran lawan kan gitu lalu si kayunya juga middle gak terlalu gak terlalu stick lalu saya pake karet cina sebetulnya hampir semua pas pake settingan kayak gini miripin kayak gini sebenernya rasanya kayak gitu cuman ini rasanya ada ada lebihnya sedikit pas kena bola isi bukan berarti kerasa berat tapi apa ya disebutnya dia lebih berasa aja yaudah pasti semua juga kayak gitu kalau kita spin bola kosong gitu gesek bola kosong tuh rasanya ya biasa tapi pas gesek bola isi pasti lebih ada rasanya nah ini lebih lebih berasa di kayu ini mungkin gak tau mungkin karena feelnya atau kontrolnya yang besar jadi kalau saya pikir kan kalau rasanya atau feelnya di tangan lebih berasa gitu pasti kontrolnya besar nah ini mungkin kayak gitu perbanding lurus sama kalau pas kita mukul ada lebih berasa gitu biasanya ya itu yang kontrolnya besar kalau kalau terlalu berasa itu terlalu kontrol ya kayak pelan kayak defense kayak gitu kalau gak ada rasanya kayak offensive plus-plus-plus gitu yang kaku yang kencang itu gak ada rasanya sebetulnya nah jadi ini ini oke lah buat feel dan kontrolnya ini oke lalu untuk backhand bintik untuk backhand bintik sebenarnya ini kalau untuk saya agak kurang kaku nah jadi terlalu soft saya harus agak lebih kasih impactnya kalau harus agak lebih kasih tabrakannya gitu untuk dapat feelnya soalnya kalau kayu kurang kaku buat saya pakai bintik kalau cuma dielus-elus malah jadi agak liar bolanya tuh buat saya kontrolnya tuh agak liar tapi efek kelawannya juga agak kurang jadi saya harus tambahin sedikit saya yang tambahin si impactnya baru kontrolnya dapat dan efeknya pun untuk lawan lumayan tapi balik lagi karena kayu ini kayu kontrol untuk blok kayak gitu kalau placing-placing main di atas meja ini kontrolnya lebih enak lebih berasa cuman memang harus ditambahin dorongannya buat dapatin impactnya biar bolanya lebih teratur dan lebih efeknya lebih bagus untuk lawannya untuk untuk lawannya efeknya lebih jahat itu untuk di atas meja lalu untuk defense cut sebetulnya kayu ini enak dari segi hardnessnya untuk defense cut enak tapi karena ini agak tebel tetep jadi pasti agak sedikit lebih kenceng kalau untuk defense cut jadi harus sedikit ditambah powernya harus sedikit lebih ditutup lagi si angle-nya sudutnya harus sedikit lebih ditutup dan powernya harus sedikit lebih dijaga kontrolnya lebih berbesar lagi karena tebel soalnya kalau defense cut enak pakai yang tipis makanya saya suka pakai yang tipis soalnya saya kan mainnya combine depan-belakang serang defense jadi saya butuh yang bisa akomodir semua itu jadi saya pikir kayu ini meskipun ini kayu ofensif tapi feel-nya di tangan lebih berasa jadi kontrolnya lebih besar menurut saya kayu ini udah ada di marketplace juga kayaknya udah ada jadi kalau ada yang suka kayu suka sama kayu ini langsung aja cari ke marketplace atau toko online gitu lah atau mau cari ke toko offline terdekat di kota anda juga kayaknya udah ada kalau toko nya itu menjual tenis meja yang agak lengkap atau mau kontak pingpong plus juga boleh komen di bawah atau mojapri di facebook instagram linknya ada di deskripsi jadi segitu aja pembahasan saya tentang sunway vector carbon yang warna-warni ini terima kasih buat yang ada nonton jangan lupa like komen share dan subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax